Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riva akan mereview materi yaitu lingkungan, kerusakan, dan cara penanggulangannya Anak-anakku berbicara tentang lingkungan, masih ingat tidak tentang komponen lingkungan? Dibagi menjadi berapa komponen lingkungan itu? Ya, dibagi menjadi dua Yang pertama adalah biotik Yang kedua adalah abiotik Apa itu biotik? Biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup Contohnya seperti kata, bunga mawar, mikroorganisme, dan lain-lain Sementara abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati Contohnya tanah, batu, air, cahaya, bunyi, kelembapan, dan lain-lain Anak-anak, ternyata lingkungan yang indah itu bisa rusak juga loh anak-anak Apa ya yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu? Ya, kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh faktor gejala alam dan juga faktor kegiatan manusia Nah, anak-anak berikut ini adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor gejala alam Yang pertama adalah banjir Banjir sering diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi Letak daerah yang rendah dan pasang naik air laut Sementara gunung meletus Banyak sekali di Indonesia ini ada beberapa gunung yang masih aktif dan dapat meletus sewaktu-waktu Tanda-tanda sebelum terjadinya gunung meletus adalah Kenaikan suhu di sekitar gunung api Sungai dan mata air kering Tumbuhan di sekitar layu Hewan liar yang tinggal di gunung mulai bermigrasi Dan sering terjadinya gempa vulkanik Nah, berikutnya adalah gempa bumi Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi Akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik Masih ingat anak-anak alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi? Apa namanya? Ya, betul Seismograf Nah, berdasarkan penyebabnya gempa bumi itu dibedakan menjadi tiga ya anak-anak Yang pertama adalah gempa vulkanik Yang kedua adalah gempa tektonik Dan yang tiga gempa runtuhan Sementara kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam yang keempat adalah angin topan Ya, angin topan adalah pusaran angin kejang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang terjadi di daerah beriklim tropis Ya, apa saja tanda-tanda datangnya angin topan? Yang pertama peningkatan suhu yang sangat drastis Yang kedua burung dan binatang lainnya bergerak menjauhi laut Yang ketiga adanya angin dengan kecepatan yang sangat tinggi Dan yang keempat munculnya awan tertentu dengan tiba-tiba Berikutnya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia Yang pertama yaitu kerusakan hutan ya anak-anak Kerusakan hutan ini disebabkan oleh penggundulan hutan yang tanpa dilakukan reboisasi Ataupun dilakukan tebang pilih tanam kembali ya anak-anak Yang berikutnya adalah kerusakan terumbu karang Masih ingat ya terumbu karang itu fungsinya adalah sebagai tempat tinggal biota laut ya Kalau terumbu karang itu rusak maka yang terjadi adalah hewan-hewan laut Banyak yang kehilangan tempat tinggalnya ya anak-anak ya Kerusakan lingkungan yang ketiga adalah polusi air Coba amati gambarnya anak-anak Disebabkan oleh apa itu polusi airnya? Disebabkan oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya ya Nah kasihan ya biota yang ada di sekitar air sungai akan terganggu akibat menumpuknya sampah Untuk itu kita harus menggalakkan pembuangan sampah pada tempatnya ya Kerusakan yang keempat adalah polusi udara Polusi udara ini bisa diakibatkan oleh asap-asap pabrik yang tidak terkontrol Di samping itu juga bisa disebabkan oleh polusi dari asap kendaraan bermotor yang ada di sekitar kita Oke berikutnya adalah polusi suara atau pencemaran suara Coba amati banyak sekali ya kendaraan ya anak-anak ya Bunyi dari klakson dan bunyi dari suara kendaraan bermotor yang sebegitu banyaknya atau padatnya itu Bisa menyebabkan terjadi polusi suara ya anak-anak yang sangat berbahaya bagi lingkungan yang ada di sekitar Sementara yang keenam adalah polusi tanah Polusi tanah ini bisa juga disebabkan oleh banyaknya sampah yang ada di sekitarnya yang tidak dibuang dengan pada tempatnya Dan juga bisa disebabkan oleh pembuangan limbah dari pabrik yang bukan pada tempatnya juga ya Berikut ini adalah upaya penanggulangan kerusakan lingkungan Yang pertama adalah dengan pelestarian tanah Pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara sengkedan atau terasering Yang kedua dengan cara mengurangi sampah Dan yang ketiga dengan remediasi tanah atau pemulihan tanah Berikutnya adalah pelestarian udara Pelestarian udara dapat dilakukan Yang pertama menggunakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil Yang kedua menggalakkan penanaman pohon atau reboisasi pada pohon dan tanaman hias di sekitar lingkungan kita Yang ketiga menggunakan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan Yang dimaksud kendaraan hijau di sini adalah sebuah kendaraan yang dianggap ramah lingkungan Berikutnya yang keempat adalah tidak menggunakan atau stop CFC dalam berbagai alat elektronik Karena dapat menyebabkan lubangnya lapisan ozon Oke upaya pelestarian air meliputi Yang pertama mengolah limba terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai Yang kedua melarang pemakaian peledak dan racun dalam menangkap ikan Yang ketiga melarang pengambilan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan tumbuhan laut Yang keempat melarang penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan karena menyebabkan kepunahan beberapa jenis ikan Dan yang kelima adalah menanam kembali bakau atau pohon bakau yang ada di sekitar pantai Pelestarian berikutnya adalah pelestarian hewan dan tumbuhan Apa saja anak-anak yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama adalah mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan langka Yang kedua mendirikan jagar alam untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka Yang ketiga adalah melarang kegiatan perburuan liar, hewan dan tanaman langka Berikutnya adalah pelestarian hutan Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul Yang kedua dengan cara sistem tebang pilih tanam Agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah Tebang pilih ini dengan memilih pohon-pohon yang sudah cukup umur saja untuk ditebang Lalu ditanam kembali pohonnya tersebut pada lahan yang gundul Berikutnya memberikan penyuluhan yang menekankan pentingnya hutan bagi kehidupan Dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti merusak hutan Dan yang terakhir adalah melarang alih fungsi hutan menjadi perkebunan Alhamdulillah anak-anak review materi PLH tentang lingkungan, kerusakan lingkungan dan cara penanggulangannya Sudah ustada berikan pada kalian ya Semoga kalian semakin memahami tentang apa itu lingkungan Bagaimana kerusakan lingkungan dan cara penanggulangannya Pesan dari ustada rifah buat kalian semua yang ada di rumah Don't forget pray on time Don't forget obey your parents Don't forget reading of holy quran Don't forget study hard And be careful Terima kasih anak-anak Sampai ketemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh